Intro Kios pupuk subsidi milik Siyanto di Desa Serigading, Kecamatan Laban Malingai, Kabupaten Lampung Timur melanggar ketentuan penjualan pupuk subsidi dengan berbagai dalih Siyanto menjual pupuk subsidi jauh di atas ketentuan harga ecilan tertinggi yang sudah ditapkan pemerintah yaitu dengan menjual pupuk rea seharga Rp 105.000 persak, Ponska Rp 150.000 persak padahal dua jenis pupuk ini yang dipakai warga Srigading dalam bercocok tanam di sawah mereka bukan itu saja, Siyanto juga diduga menjual pupuk keluar wilayah RDKK-nya Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam keterangan tertulis beberapa waktu yang lalu menyampaikan setiap tindakan penjualan pupuk bersubsidi dapat dijelat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara ini terjadi jika pengacir menjual pupuk subsidi di atas harga ecilan tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 1.800 per kilogram untuk orea, Rp 2.000 per kilogram untuk SP36, Rp 1.400 per kilogram untuk JA, dan Rp 2.300 per kilogram untuk NPK ada pun harga head untuk NPK berperumah khusus adalah Rp 3.000 per kilogram dan Rp 500.000 untuk pupuk organik harga head tersebut berlaku untuk pembelian petani di kios resmi pupuk secara tunai dan dalam sak utuh dengan polume 50 kg untuk pupuk jenis orea SP36, JA, dan NPK sedangkan untuk pupuk organik seberat 40 kg selain itu pupuk Indonesia juga telah mengimbau petani yang telah terdaftar dalam RDKK agar hanya membeli pupuk subsidi di kios-kios resmi sehingga petani bisa mendapatkan harga sesuai dengan harga head Wijaya juga menjelaskan pupuk Indonesia bersama sejumlah pihak terkait seperti kementerian pertanian, pemerintah daerah, dan aparat hukum terus berkoordinasi melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi agar dapat sesuai aturan Kami berharap dengan komitmen bersama antara produsen pupuk, distributor, dan kios dapat bersinergi dengan baik untuk mengutamakan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh negeri, ucapnya Namun nampaknya hembauan ini tidak dihiraukan oleh Syianto selaku pemilik kios pengecar pupuk subsidi di lesa Serigading dan pengecar lain yang rata-rata menjual di atas harga hecaran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Nampaknya harus ada tindakan tegas ke pelaku pelanggar ketentuan pemerintah tentang harga hecaran tertinggi penjualan pupuk subsidi guna membuat efek jera bagi pengecar nakal yang ada di wilayah Lampung Timur Andresara Lanteng STP melaporkan dari desa Serigading Cari apa? Cari petani informasi dari petani Enggak, ibu tadi ngomongin kami cari-cari apa? Enggak, misalnya informasi cari-cari petani Kita kan cuma nolong petani Bukan kami, maksud sampe tadi kami cari-cari permasalahan itu gimana? Kami ini dilindungi undang-undang lho bu ya Saya bilangin sama sampean ya Kami ini kontrol sosial lho bu Kalau sampean bilang kami orang cari-cari disini Bukan begitu, jangan mencari ke kelompok petani Kita itu cuma menolong petani Lho, hak sampean ngelarang kami apa? Apa? Kalau kami mau cari data sampean Coba saya pun tanya Hak sampean tidak boleh mencari itu apa gitu lho Sedangkan kami jelas gitu lho Kami kesini udah nunjukin surat tugas kami segala gitu lho Ya enggak, bahasa-bahasa cari-cari itu lho Sama pak siapa pak? Desa apa ini pak? Desa diganti Desa diganti Desa diganti Sampain disini sebagai apa pak? Pengacar resmi Pengacar resmi Pengacar resmi ya pak ya Pupuk ya pak ya Bersubsidi pak? Bersubsidi pak Ya Sampain jualnya berapa pak? Kalau untuk klonnya 115 untuk NPK Ya Untuk SP 100 Iya Terus Untuk Korea 90 Iya pak Itu ya pak ya harganya Sampain dari CP Mana pak? Pasokannya ya? Iya Kalau yang cari petronya dari CP Agro Makmur Agro Makmur Terus yang Itunya? Sela Agung Apa pak? Sela Agung Sela Agung Sela Agung Sela Agung Terus sekup wilayah Sampain ini Gimana-mana aja pak? Ya Serigading Khusus Serigading aja pak? Ya Serigading Tidak mencakup dua desa atau bagaimana di tengah Serigading ya pak ya Sudah berapa lama pak? 5 tahun Sudah ada 5 tahun pak ya Untuk kelompoknya Sampai ngambil Mereka ngambil sendiri Apa yang terima Dan sering Masih ada kena biaya-biaya yang lain gak? Ya Ada biaya Rasional Oh bahasanya Mohon maaf pak Berapa pak peminangnya pak? Tergantung Tergantung maksudnya? Ya Kadang-kadang kan jauh Kadang-kadang kan Ya kan bisa Bisa di Apa namanya Dikasih peminang Paling Paling tinggi Paling tingginya pak? Paling tinggi Paling tinggi Paling tinggi itu Paling tinggi Paling tinggi Itu dana Dana itunya aja? Dana Ya kan Ya Apa 20 ribu Apa 30 Ya kan Makanya Kayak kami ini kan nanya Kayak Tau Tau Dan disini kan kami kan Sebagai media Kontrol sosial juga kan Yang memang punya hak Untuk mempertanyakan ini Gitu lho pak Berapa pak? 5 ribu 5 ribu Per Sak Semuanya Karangannya Yang Gak Terus Oke maksudnya Orang dari luar Serikat Yang Usahanya Yang Diserikat Orangnya Di luar Gitu ya pak Jadi intinya kan Orang luar ya pak Ya Enggak Mas orang luar Yang kami tanya ini ibu Siapa namanya ibu? Siapa namanya ibu? Terima kasih